Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Di puisi yang hanya berandai ini Saya sepertinya menemukan adanya paradoks di sini ya Mengenai kelahiran, kehidupan, kemudian kematian itu sendiri Ketika kita lahir seperti yang di halaman 8 Kelahiran itu dimaksudkan agar kita bersiap-siap untuk menuju kematian Itu seibaratnya ketika bayi lahir Itu langsung terhubung dengan oksigen Membutuhkan oksigen untuk kehidupan dia Sekaligus dia secara hukumnya Itu memang proses menuakan oksigen kan membuat sel-sel beberapa itu ber Setelahnya mati untuk beberapa tahapan seperti itu ya Terus di halaman 7 mengenai kehidupan Itu kehidupan merupakan penampungan, kenangan-kenangan yang berlimpah Yang kemudian nantinya akan bergabung dengan lautan lupa Ini seperti semuanya bahwa hidup ini Hanya untuk sementara saja bahwa apa yang terjadi Memang pada akhirnya bukan apa-apa Pada akhirnya akan bergabung dalam lautan lupa Entah itu lupa yang secara kodratif memang lupa Terjadi yang sudah terjadi, yang sudah, yang terjadi di bawahnya Sudah terjadi di masa lampu, tidak akan terjadi di masa sekarang Ataupun yang akan datang Dengan demikian lupa itu bisa lupa karena Memang lupa dengan sendirinya Atau memang dimaksudkan untuk kita sebenarnya Semestinya melupakan apa yang sudah terjadi gitu Untuk kehidupan itu sendiri Sementara kematian adalah proses perjalanan menuju pulang ke Tuhan Ini dengan makna seperti ini Kematian akan terasa dan terdengar nyaman di dalam diri Tidak menakutkan ataupun tidak mengkhawatirkan Yang jadi pertanyaan Apakah manusia sudah cukup aware dengan pengetahuan Bahwasannya kehidupan ini hanya untuk sementara saja Bahwasannya kehidupan ini laksana mimpi Mimpi seperti yang tadi diterangkan oleh Prof. Hans Hadi Bahwasannya yang terjadi dalam kehidupan itu sendiri Seperti kehidupan yang ada yang terkungkung Atau tidak selesai Ataupun harapan-harapan yang belum terwujud Itu pada akhirnya Selama masa kehidupan ini Ini nanti akan sampai pada penghujung muara Yaitu lautan lupa Bahwasannya ya sudah Namanya hidup ya seperti itu Tidak perlu terlalu disesali Ataupun terlalu baper dengan kehidupan itu sendiri Karena yang menjadi tujuan akhir adalah kematian itu sendiri Dan diharapkan itu adalah suatu kematian yang indah Saya rasa demikian Bu ya Langsung Bu ya silahkan Jadi yang kita takuti jangan mati dong Yang kita takuti Andai kan kita berhipotesa Dalam imajinasi kita Kalau kita gak mati-mati Itu yang berat Kalau mati maksudnya Tuhan yang wajar Nah kalau mati-mati gimana Seribu tahun kamu diceboki Anak cucu kamu mau Itu kan persoalannya Jadi kita di dalam melihat kematian ini Ini adalah tuntunan dari Tuhan ya Hakikat kematian itu apa Mati itu kan sesungguhnya Dalam bahasa Arabnya itu Dua kali hidup dua kali mati Engkau berikan kami hidup dua kali Dan engkau matikan kami dua kali Dulu asalnya kamu mayit Kemudian dihidupkan Kemudian dimatikan Kemudian dihidupkan lagi Ini kan farsa-farsa kehidupan semacam itu Kemudian kita dari Itu dikatakan Bahwa Engkau itu mayit Mereka juga mayit Artinya Engkau sendiri sesungguhnya Di dalam dirimu Itu Miliaran kematian sel setiap hari Dan tubuh kamu sekarang ini Bukan tubuh kamu yang dulu lagi Tubuh yang dulu sudah mati Sudah habis Setiap hari 18 miliar sel yang rusak Diganti setiap malam Dalam tidur lelap Ya kan Bangun seger lagi Utuh selnya Kalau Sel yang rusak diganti Sama dengan yang rusak Maka kita tetap awet muda Sebabnya cepat tua Karena banyak sel yang tidak tergantikan Ya kan Hilang 10 Yang diperbaiki 9 Kurang satu kan Nah hilang Hilang 9 8 Lama-lama Kecat semua kan Jadi Hakikatnya Kita ini Adalah Mati sebetulnya Artinya Bahwa Kematian itu Dalam hidup kita sendiri Sudah kita sudah mati Kamu yang dulu sudah mati Sekarang kamu yang baru Kemudian Tuntunan dari Agama kita sendiri Apabila Mendengar ada Berita kematian Katakanlah Katakanlah Ketika mendengar Ada kematian Katakanlah Inna Lillahi Sesungguhnya Kami ini adalah Milik Allah Wa Inna Dan sesungguhnya Kami ini Ilehi Kepada Allah Raji'una Semuanya kembali Kita ini dari Allah Dan kembali kepada Allah Artinya Ya sudahlah Teman kita itu Sudah kembali kepada Kepada Allah Ketika kita melewati Kuburan Kita juga Menyampaikan salam Assalamualaikum Ya ahlal kubur Antumus sabiquna Wa nahnu InsyaAllah Allah yakun Wahai sahabat-sahabatku Yang sudah dikubur Sudah mati Selamat Kamu sudah mendahului saya Nanti Saya susut Secepatnya InsyaAllah Nah itu kan Artinya Bahwa kita Melihat kematian Itu sebagai kepulangan Sebetulnya Pulang Nah Jadi tidak perlu Ada yang ditakuti Sebab tidur Tidur sama mimpi Itu sama juga kok Kalau tidur Kematian sementara Kalau mati Tidur yang selamanya Itu bedanya kok Yang lebih panjang lagi Ya Yang menjadi masalah Kita takut mati Karena yang terpik kita Kita akan meninggalkan Harta kita Meninggalkan Suami kita Meninggalkan Istri kita Meninggalkan Ini yang menyedihkan Tapi ketika Kamu fokus Akan pulang Pasti kamu gembira Percaya gak Saudara kita Yang jadi TKW Di Hongkong Sudah Lima tahun Dia pulang Seneng gak Kenapa Ya kenapa Berita pulang Itu kan berita gembira Ya kenapa sedih Karena kamu mikirnya Bukan pulangnya Tapi meninggalkan Apa yang kamu miliki Jadi logiknya Semakin banyak Kamu miliki harta Kamu semakin takut Menghalapi kematian Makasih Terima kasih Selamat menikmati